Hai guys, welcome back to Melanesia Digital Review bersama saya Ray Dan di kesempatan kali ini kita akan membandingkan dua mid-end gaming laptop dari Acer dan Asus Apa nama laptopnya? Let's check it out So, Acer Nitro 5 versus Asus ROG Strix G17 Now, why I call it a mid-end gaming laptop? Oke, sedikit pengenalan tentang Acer Nitro 5 dan Asus ROG Flagship Is these two laptops are built in several different variants and specifications Ya, variasinya berbeda, spesifikasinya berbeda Tapi dapat dipastikan laptop ini dibuat untuk para gamers dan visual designer Jadi, buat video editing atau design graphic Jadi, tidak hanya buat game dong Nah, kebetulan yang ada di depan saya saat ini adalah dua varian menengah dari kelasnya Yaitu Acer Nitro 5 seri AN51557 dan ROG Strix G713IC So, now let's jump into the specification dari dapur pacu prosesor masing-masing laptop ini Acer Nitro 5 AN51557 menggunakan Intel Core i5 generasi ke-11 Sedangkan ROG Strix G713IC menggunakan AMD Ryzen 7 4800H Untuk CPU Core Intel Core i5 generasi ke-11 Ini sudah dibekali 6 core dan 12 thread Dengan kecepatan dasar 2,60 GHz Dan dapat ditingkatkan hingga maksimum 4,40 GHz Sedangkan di seberang, AMD Ryzen 7 4800H dibekali 8 core CPU dan 16 threads Dengan kecepatan dasar 2,9 GHz Dan dapat ditingkatkan hingga 4,2 GHz Nah, dari segi CPU dan cores Kita bisa bilang kemungkinan ASUS ROG Ingat, kemungkinan ASUS ROG Strix G713IC will be the winner Right? Now, let's jump into the next specification Yaitu dapur pacu grafik atau video grafik array Yang mana teman-teman sering sebut sebagai VGA Nah, Acer Nitro 5 AN51557 ini Menggunakan Nvidia RTX 3050 Mobile Hadir dengan 2048 CUDA cores Pada kecepatan 1,500 MHz Sedangkan ASUS ROG Strix G713IC Menggunakan Nvidia RTX 3050 Ti Mobile Bertenaga 2,560 core Pada kecepatan 1,485 MHz Nah, dari kecepatan CUDA cores ASUS ROG Strix memberikan hampir 500 lebih tenaga core Tapi, dari kecepatan masih lebih cepat ini Keduanya adalah VGA GDDR6 dengan total 4 GB Jadi, menilai dari segi dapur pacu Sekali lagi, grafik kedua laptop ini tidak terlalu berbeda jauh Namun, kalau kita nilai dari CUDA Atau Compute Unified Device Architecture cores Yaitu adalah kepanjangan dari CUDA RTX 3050 Ti terbilang lebih mumpuni dari adiknya RTX 3050 Nah, untuk RAM Kedua laptop ini datang dengan bawaan 8 GB Yang mana masih bisa kita up hingga 32 GB Buat penyimpanan pun, kedua laptop ini datang dengan standar yang sama Yaitu 512 GB SSD NVMe Acer Nitro 5 masih bisa ditambahkan hard disk Jadi, masih bisa buat mereka yang ingin penambahan optical drive Untuk menambah penyimpanan pada laptop ini Tapi, kalau untuk ROG Strix Sorry guys, mentok Jadi, 512 GB adalah semuanya Nah, buat display Acer Nitro 5 menawarkan layar 15,6 inch Sedangkan ROG Strix menawarkan 17,3 inch Jadi, kalau buat mereka yang ngedit video atau gambar Saya saranin sih Mungkin bagi pengalaman saya pribadi Lebih pantas pakai ROG Strix Karena ukuran layar yang lebih besar Sayangnya Kedua display laptop ini belum 100% sRGB Artinya, bagi mereka yang suka otak atik warna di video atau gambar Display kedua laptop ini Belum recommended lah Tapi, bisa diakali Teman-teman bisa beli external monitor Ya kan? Oke Dari segi price atau harga Ya, mereka tergolong signifikan Artinya, Acer Nitro 5 AN51557 dibantrol dengan harga sekitar 15 jutaan Sedangkan ROG Strix G713IC dibantrol dengan harga sekitar 19,5 Jadi ya, agak signifikan Nah, sekarang kita kembali ke layar tadi Buat kecepatan refresh rate Baik Acer ROG maupun Acer Nitro 5 Keduanya memiliki kemampuan refresh rate 144Hz Artinya, kalau buat gaming Ya, bukan kaleng-kaleng dong Ya kan? Now, let's try this out Both for gaming and rendering Let's check it out Mutualized Tolga eliminate Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!